Intro Sidang presirisian hasil pilkade Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mengenai jawaban KPU, keterangan bawaslu, serta tanggapan pihak terkait dari masing-masing perkara. Kepada panel 2 Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Kuasa Hukum KPU Nunukan Abdul Rais mengatakan keberatan yang disampaikan pemohon merupakan pelanggaran administratif yang bukan menjadi keunangan MK. Lebih lanjut, terhadap dalil pemohon mengenai pembayaran tunjangan tambahan penghasilan kepada seluruh PNS serta guru yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Nunukan, KPU mengatakan hal itu merupakan keunangan bawaslu Nunukan dan bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk menanganinya. Ketua bawaslu KPU Nunukan, Muhammad Yusron mengerangkan bahwa seluruh telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi PNS serta guru sekabupaten Nunukan dan dinyatakan tidak ada pelanggaran. Terhadap dalil pemohon mengenai banyaknya pemilih tambahan di TPS seluruh Kabupaten Nunukan bahwa seluruh menemukan tindak pindah dan pemilihan berupa penghalangan pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan. Irvastius Serbaya Manek dan Taberani Abi, kuasa hukum pihak terkait pasangan Wimpiwawa Jakaria menjelaskan tunjangan tambahan penghasilan PNS sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibayarkan minggu pertama bulan berjalan berdasar kinerja pada bulan sebelumnya. Selanjutnya, dalam sengketa pilkada Kabupaten Malinau, kuasa hukum KPU Mamul Mutakin menerangkan perekaman KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan Cetatan Sipil Malinau tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pilkada karena didominasi oleh warga yang telah dendaftar dalam DPT. Mengenai dugaan pelanggaran ASN, KPU menilai pelanggaran itu murni pelanggaran pidana yang sifatnya personal dan sporadis dan merupakan ranah bawaslu. Ketua Bawaslu Malinau, Doni, menjelaskan dugaan pelanggaran neutralitas ASN yang dilakukan Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau bahwa aslu telah melakukan pemiksaan dan tidak menemukan alat bukti yang cukup. Namun persoalan itu diserahkan kepada Komisi ASN dan telah dijatuhi sanksi disiplin sedang. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!